Sudah belum genap seminggu beroperasi, bus transjatim koridor 5 rute Surabaya-Bangkalan dilempar batu oleh orang tak dikenal. Akibatnya kaca bus sebelah kiri mengalami retak. Pelemparan batu oleh orang tak dikenal terjadi saat bus melintas diakses jalan sebelum masuk ke jembatan Suramadu hari Minggu pagi. Bus transjatim koridor 5 baru beresmikan pada Senin 30 September lalu. Bus ini melayani rute terminal Purabaya-Bangkalan. PJ Bupati Bangkalan menyatakan diduga pelaku pelemparan merupakan oknum yang tidak suka. Madura bagian barat berkembang dan meminta pelaku menyerahkan diri pada aparat yang berguna. Sudah pandang oknum yang tidak suka atau kurang suka bangkalan ini berkembang. Bangkalan ini humanis. Bangkalan ini hebat. Oknum tersebut saya harapkan segera menyerahkan diri. Tapi apapun saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau. Apabila ada oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam bangkalan yang kira-kira atau sudah terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam artian menghambat perkembangan bangkalan, tolong dilaporkan dan tolong dikasih tahu. Terima kasih telah menonton!